Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama yang namanya kelapa sawit Apalagi produk yang sering kita gunakan sehari-hari Seperti minyak goreng, margarin, sabun, dan deterjen itu asalnya dari kelapa sawit loh Bahkan saat ini hampir 60% dari pangan olahan dunia juga menggunakan minyak kelapa sawit Tapi di sisi lain pernah gak sih kalian dengar kalau industri kelapa sawit itu jahat banget karena merusak lingkungan Padahal faktanya kelapa sawit ini merupakan tanaman yang ramah lingkungan Kelapa sawit pada ekosistem global menjadi penghasil minyak nabati dengan emisi paling rendah dibandingkan dengan sumber minyak nabati lainnya Bahkan kelapa sawit juga berkontribusi dalam penyerapan emisi gas rumah kaca Sehingga pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi dapat diminimalisir Selain itu, PASPI Monitor 2021 menuliskan 5 fungsi ekologis dari perkebunan kelapa sawit Yaitu, pertama fungsi pemanenan energi surya secara biologis Kedua, fungsi pelestarian siklus karbon dan oksigen Yang mana perkebunan kelapa sawit ini mampu menyerap 64,50 ton CO2 per hektare per tahun Dan menghasilkan 18,7 ton O2 per hektare per tahun Ketiga, fungsi pelestarian siklus hidrologi Bahkan, menurut penelitian beberapa ahli, kelapa sawit termasuk tanaman yang hemat air Keempat, fungsi konservasi tanah dan air yang berlangsung sejak penanaman sampai 25 tahun berikutnya Kelima, fungsi pelestarian plasma nutva hingga lintas generasi Kelapa sawit yang awalnya hanya 4 varietas Pada tahun 2020 telah berkembang menjadi 58 varietas yang terdaftar di Kementerian Pertanian Tapi, tidak cukup sampai di situ guys Kelapa sawit juga menjadi salah satu sektor penggerak pembangunan ekonomi dan sosial Sejak tahun 2006, Indonesia berhasil menjadi produsen terbesar minyak sawit dunia Sekaligus minyak nabati dunia Kemudian, pada tahun 2021 Industri kelapa sawit Indonesia mampu menghasilkan devisa ekspor sebesar 36,21 miliar USD Rekor tertinggi sepanjang sejarah Lalu, dalam hal penyerapan tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri minyak kelapa sawit mengalami peningkatan dari tahun ke tahun Kalian bisa banget tulis pendapat ataupun harapan terhadap kontribusi kelapa sawit dalam mendorong pembangunan di kolom komentar ya guys Terima kasih